Mendengar kata kami, Jitian Sing samar-samar mengerti. Apa yang akan dikatakan Master Asger pasti telah didiskusikan oleh Gu Ye, Xiao Sui, dan tiga lainnya. Itu adalah keinginan umum semua orang. Karena itu, dia membuka dunia dengan pedang dan membiarkan keempatnya kembali ke ruang rahasia sehingga mereka dapat berbicara langsung. Wuss! Dengan kilatan cahaya, Master Istana, Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu muncul di ruang rahasia. Mereka berempat duduk berdampingan di ranjang batu diok es di sudut ruang rahasia. Mereka terlihat sangat lemah dan mata mereka redup. Luka mereka masih serius. Jitian Sing memandang mereka berempat dengan tenang dan bertanya, kakak dan adik senior, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Master Istana, Kaisar Ye, dan yang lainnya semua memandangnya dengan ekspresi serius dan serius. Sebagai pemimpin dari keempatnya, Master Istana memimpin dan berkata, Tian Sing, kamu juga memahami situasi saat ini. Kekuatan Kaisar Iblis telah meningkat pesat, dan dia memiliki penguasa pemecah jiwa tayin, senjata dewa. Di seluruh benua, hampir tidak ada orang yang bisa menandinginya. Kaisar Iblis mengambil hati dewaku dan pasti akan membentuk tubuh lengkap untuk Dewa Iblis Leluhur sehingga Dewa Iblis Leluhur dapat terlahir kembali secepat mungkin. Selain Kaisar Iblis dan Dewa Iblis Leluhur yang akan segera lahir, Ras Iblis masih memiliki pasukan lebih dari 20 juta. Mereka akan segera berbaris ke selatan dan membunuh jalan mereka ke Central Plains. Tian Sing, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Rencana apa yang dapat Anda pikirkan untuk menyelesaikan kekacauan Ras Iblis dan menyelamatkan benua? Ekspresi dan nada bicara Master Asgard sangat serius. Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Suir Woyu juga memandang Jitian Sing dengan tatapan serius. Jitian Sing segera mengerutkan kening. Setelah berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia mengungkapkan senyum tak berdaya dan pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini hampir tidak dapat dipecahkan. Dengan ahli dan kekuatan militer Ras kita, tidak mungkin melawan Ras Iblis. Segera, Ras Iblis akan mengambil alih Central Plains dan menyatukan seluruh Profound Sky Continent. Rencana dan rencana yang dapat saya pikirkan semuanya tidak realistis dan hampir delusi. Tidak perlu menyebutkannya. Kecuali keajaiban terjadi, Central Plains akan runtuh dan kegelapan akan menutupi seluruh benua. Master Istana menganggup dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, Ya, itulah kebenarannya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Rambutnya yang seputih salju berantakan, wajahnya pucat, dan matanya redup dan tak bernyawa. Segalanya tampak sunyi dan tak berdaya. Namun, setelah hening sejenak, Tuan Institut perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing. Matanya berangsur-angsur mendapatkan kembali kilau mereka dan bersinar terang. Matanya dipenuhi dengan harapan dan harapan saat dia berkata, Situasi saat ini adalah jurang keputusasaan bagi semua orang. Bahkan saya tidak dapat menghancurkan jurang ini dan menembus kegelapan yang akan datang. Namun, Anda bisa melakukannya. Seperti yang Anda katakan, kecuali keajaiban terjadi, Central Plains akan jatuh. Dan Anda adalah keajaiban yang akan terjadi. Hanya Anda yang dapat menciptakan keajaiban, menyelesaikan kekacauan klan iblis, menyelamatkan Central Plains dari krisis, dan menyelamatkan orang-orang di dunia. Suara guru sangat husu, dan ada rasa kesucian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak hanya Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu mengangguk setuju, bahkan Jitian Sing terinfeksi oleh ekspresi dan nada suaranya dan hampir mempercayainya. Namun, dia masih mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang rumit, Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Institut, tetapi bahkan jika saya memiliki tekad dan kepercayaan diri, saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku bahkan belum mencapai alam jiwa primordial, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangan Kaisar Iblis, apalagi Kaisar Iblis dan Dewa Iblis Leluhur. Bahkan jika saya memberikan segalanya, saya tidak akan dapat membalikkan keadaan dan menyelesaikan kekacauan klan iblis. Kata-kata ini berasal dari lubuk hatinya, dan itu juga merupakan pemikiran Jitian Sing yang sebenarnya. Namun, Tuan Institut, Kaisar Ye, dan yang lainnya menggelengkan kepala saat mendengar kata-katanya. Kaisar Ye berkata dengan nada serius, Tian Sing, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kakak tertua tidak hanya menaruh harapan besar padamu, tapi kami juga percaya bahwa kamu pasti akan dapat menghancurkan rencana klan iblis dan membunuh Kaisar Iblis. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, tidak pernah ada jenius mengerikan sepertimu di benua Tiansuan. Sejak kamu lahir, kamu ditakdirkan untuk menjadi musuh Kaisar Iblis, dan hanya kamu yang bisa membunuh Kaisar Iblis. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Kaisar Ye, bahkan Kenshin saat itu tidak dapat sepenuhnya membunuh Kaisar Iblis, dan hanya bisa menyegel dan menekannya. Hak apa yang harus saya sebutkan dalam nafas yang sama dengan Dewa Pedang? Aku bahkan tidak bisa menekan Demon Emperor, apalagi membunuhnya. Ketika dia selesai berbicara, Suir Woyu melambaikan tangannya dan menjelaskan, Tiansing, kami berempat sangat mengenalmu, dan kami telah mendiskusikan dan mendiskusikanmu berkali-kali. Kami memiliki harapan besar untuk Anda, dan kami telah menaruh semua harapan kami pada Anda, tetapi kami tidak buta. Guru tidak bisa membunuh Kaisar Iblis saat itu, dan hanya bisa menyegel dan menekannya karena Kaisar Iblis adalah reinkarnasi dari benih Iblis kuno. Benih Iblis kuno lahir dari kotoran dan ki Iblis dunia, dan setelah sepuluh ribu tahun, ia lahir dalam kondisi yang sangat khusus, dan pada awalnya tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan. Hanya sejumlah kecil kekuatan yang dapat sepenuhnya membunuh dan memurnikannya. Sayang sekali Guru tidak menguasai kekuatan itu saat itu. Dan sekarang, Anda telah menguasai dua di antaranya. Jitiansing tercengang, dan dia bertanya dengan ragu, Kakak senior, apakah Anda berbicara tentang Guntur Ilahi Surga ke-9? Tetapi ketika saya berurusan dengan dua dewa darah alam jiwa primordial, Guntur Ilahi Surga ke-9 sama sekali tidak efektif, dan saya tidak dapat membunuh mereka. Sui Ruoyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu hanya berada di alam kultifasi roh. Tidak peduli seberapa kuat Guntur Ilahi Surga ke-9, itu tidak dapat membantumu membunuh dewa darah alam jiwa primordial. Namun, ketika Anda mencapai alam jiwa primordial, Guntur Ilahi Surga ke-9 yang dapat Anda kendalikan akan memiliki lompatan kualitatif, dan kekuatannya akan semakin kuat. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh dewa darah alam jiwa primordial. Jadi begitu, Jitiansing tercerahkan, dan dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Sui Ruoyu menambahkan, tidak hanya Guntur Ilahi Surga ke-9, tetapi juga senjata Ilahi Surga ke-9 dari dunia atas, yang berisi kekuatan ilahi yang paling suci dan perkasa, juga dapat membunuh kaisar iblis. Jitiansing mengangkat alisnya, dan segera memikirkan mutiara perbaikan surga di benaknya. Itu benar. Mutiara penyembuhan surga yang misterius dalam pikiranku dikatakan sebagai benda suci yang dipinjam dewa-dewa kuno dari salah satu dewa di surga ke-9 untuk memperbaiki langit. Bahkan jika Guntur Ilahi Surga ke-9 tidak dapat membunuh kaisar iblis, mutiara perbaikan surga seharusnya dapat menahan kaisar iblis, bukan? Pada saat ini, Mansion Master berkata dengan ekspresi serius, Tiansing, sekarang kamu harus mengerti mengapa kami memiliki harapan yang begitu tinggi untukmu, bukan? Jitiansing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan berkata dengan agak tak berdaya, tapi saya sekarang terjebak di tingkat ke-9 dari alam kultifasi roh dan saya telah jatuh ke dalam belenggu. Menurut perkiraan saya, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun, dan paling lama beberapa dekade sebelum saya dapat menerobos ke alam jiwa primordial. Saat itu, klan iblis sudah menyatukan benua Tiansuan. Mansion Master, Kaisar Ye, dan tiga lainnya telah lama mengharapkan dia untuk mengatakan ini, dan segera mengungkapkan senyuman penuh arti. 1412. Menerobos ke alam jiwa esensi dalam sebulan. Bagaimana mungkin? Ji Tiansing segera mengerutkan kening dan memandang Mansion Master dan tiga lainnya dengan tak percaya. Dengan bakatnya, itu sudah merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk menerobos ke rana esensi sol dalam 2 hingga 3 tahun. Manakah dari sedikit esensi sol supremes di daratan yang belum dibelenggu selama ratusan tahun sebelum menerobos ke alam esensi sol? Dalam sebulan, ini terlalu banyak mimpi. Namun, setelah keterkejutan dan kebingungan Ji Tiansing, dia melihat senyum penuh arti di wajah keempatnya dan segera menebak sesuatu. Jantungnya berdetak kencang, dan ekspresinya segera berubah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kaka senior, kaka senior, jangan bilang kamu ingin memberikan keahlianmu kepadaku. Mansion Master, Kaisar Ye, dan yang lainnya menganggup dan berkata serempak, Benar. Kami ingin memberikan keterampilan seumur hidup kami kepada Anda dan membantu Anda menerobos ke alam jiwa esensi. Ji Tiansing berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini memang masalahnya dan buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak, sama sekali tidak. Kalian semua adalah murid Kenshin dan telah berkultifasi selama ribuan tahun untuk mencapai tingkat kekuatan kalian saat ini. Bagaimana Anda bisa memberikan keterampilan Anda kepada saya? Apalagi kalian semua terluka parah. Jika Anda kehilangan keterampilan seumur hidup Anda, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Singkatnya, saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, dan saya tidak akan menerima keahlian Anda. Mansion Master, Kaisar Ye, dan yang lainnya sepertinya mengharapkan reaksi Ji Tiansing dan tidak terkejut. Mereka berempat saling memandang dan mencoba memujuknya. Tiansing, kami berempat telah dirampok dari benda suci kami dan terluka parah. Kami tidak akan dapat memulihkan kekuatan kami dalam seratus tahun dan praktis lumpuh. Namun, klan iblis datang mengancam dan Zongzu dalam bahaya. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat melakukan bagian kita dalam melawan klan iblis. Tiansing, ada celah antara alam kultifasi roh dan alam jiwa esensi. Begitu kamu melewati celah itu, kamu akan mencapai alam dan level yang sama sekali baru, dan akan ada perubahan yang menghancurkan bumi. Dengan bakat dan kekuatan Anda, begitu Anda menerobos ke alam esensi Sol, Anda pasti akan melampaui beberapa esensi Sol Supremis saat ini di daratan. Sebagai murid Kenshin, kami tidak bisa membela umat manusia saat berada dalam bahaya dan membalikkan keadaan. Kami hanya bisa menaruh harapan kami padamu. Apapun yang terjadi, Anda harus menerima kultifasi kami dan membantu kami menyelesaikan keinginan kami. Hanya dengan cara ini Anda layak menerima ajaran dan bimbingan guru. Pada akhirnya, kepala Manor berbicara dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, terlepas dari apakah kita meneruskan teknik kita atau tidak, kita harus mengasingkan diri dan memulihkan diri selama lebih dari 100 tahun sebelum kita dapat memulihkan kekuatan kita, dan kita tidak akan mampu melawan setan. Oleh karena itu, kami akan menggunakan teknik kebijaksanaan yang diberikan guru kami kepada Anda untuk membantu Anda menerobos ke alam roh primordial. Setelah pelatihan selesai, kami berempat harus tidur di istana kekaisaran ini selama 100 tahun dan menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri. Anda harus berjalan di jalan Anda sendiri di masa depan. Setelah mendengarkan mereka berempat, Jitian Xing sedikit ragu dan berkonflik. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kepada kepala Manor, Kepala Manor, apakah Anda yakin tidak akan ada bahaya jika Anda memberikan keahlian Anda kepada saya? Jika Anda mewariskan kultivasi Anda kepada saya, Anda akan menderita serangan balik dan hidup Anda akan berada dalam bahaya. Saya pasti tidak akan menerimanya. Mansion Master, Kaisar Ye, dan yang lainnya buru-buru menggelengkan kepala dan berkata serempak, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Nada suara semua orang sangat pasti, dan mata mereka penuh harapan saat memandangnya. Tian Xing, jangan ragu lagi. Mari kita mulai dengan cepat. Benar, Tian Xing, pasukan iblis akan segera menyeberangi celah naga langit dan menuju ke selatan menuju Zongsu. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Tian Xing, kami dilukai oleh Demon Emperor sampai sejauh ini. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam kami? Sui Ruoyu, Xiao Wen Tian, dan yang lainnya mendesaknya dengan cemas. Jitian Xing mengamati ekspresi dan tatapan mereka berempat. Setelah merenung dalam diam beberapa saat, dia menganggup dan setuju. Baiklah, aku berjanji padamu. Jika saya dapat menerobos ke alam roh primordial, saya pasti akan menggunakan semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya dan membunuh kaisar iblis dengan segala cara untuk membalaskan dendam kalian semua dan semua orang tak bersalah yang meninggal secara tragis. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, Kepala Manor, Kaisar Ye, dan yang lainnya menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi lega. Kepala Manor berkata dengan nada serius, Tian Xing, mulailah bermeditasi dan berkultivasi sekarang. Pulihkan kekuatan puncakmu terlebih dahulu. Kita masih harus melakukan beberapa persiapan. Jitian Xing menganggup dan duduk bersila di Frost Jadebet. Dia mulai berkultivasi dan dengan cepat memulihkan kekuatan sihirnya. Setelah dia memasuki kondisi kultivasi, ekspresi Kepala Manor, Kaisar Ye, dan yang lainnya kembali normal. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka berempat diam-diam berkumpul di sudut ruang rahasia. Kepala Manor berkata melalui telepati, Junior Brothers dan Junior Sisters, saya tidak menyangka bahwa kami berempat akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Saat itu, Guru menekan Kaisar Iblis kuno dengan satu serangan pedang, dan namanya terkenal di seluruh dunia. Sekarang, Kaisar Iblis telah mengambil benda suci kami dan menyebabkan kami berada dalam keadaan yang menyedihkan. Benar-benar memalukan nama Guru. Namun, Tian Xing adalah satu-satunya harapan kami untuk menghilangkan rasa malu kami dan membalas dendam. Karena kita telah memutuskan untuk menaruh harapan terakhir kita padanya, kita harus memberikan keterampilan kita kepadanya tanpa menahan diri dan membiarkan kekuatannya mencapai puncaknya. Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti ekspresi dan mata mereka agak tegas. Setelah hening sejenak, Sui Ruoyu menggunakan telepati dan bertanya dengan nada gagap, kakak senior, apakah Tian Xing? Benar-benar reinkarnasi, Guru. Kaisar Ye dan Xiao Wen Tian jelas memiliki pertanyaan yang sama. Mereka memandang kepala Manor dengan mata cerah. Kepala Manor melirik mereka bertiga dan berkata dengan lemah, mungkin, kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang yang mirip di dunia ini. Namun, saya tidak bisa memastikan tentang hal ini. Saya khawatir hanya Burial of Heaven yang tahu kebenarannya. Namun, bagaimanapun juga, Tian Xing adalah penerus guru. Dia sudah melampaui dia. Bakat dan kekuatan yang dia perlihatkan bahkan lebih mengerikan daripada Guru saat itu. Dia pasti tidak akan mengecewakan kita berempat. Setelah mendengar jawaban kepala istana, Sui Ruoyu, Kaisar Ye, dan Xiao Wen Tian semua menoleh untuk melihat Ji Tian Xing sebelum perlahan menarik pandangan mereka. Bibir Kaisar Ye meringkuk menjadi senyuman. Dia berkata dengan nada main-main, saya tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun, ini akan menjadi pertama kalinya kami berempat bekerja sama, tetapi ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Xiao Wen Tian mengungkapkan senyum hangat dan mengangguk. Namun, kami tidak menyesal. Untuk bisa melihat penerus guru bangkit saat kami masih hidup, kami bisa mati tanpa penyesalan. Sui Ruoyu juga mengungkapkan senyum lembut. Dia berkata dengan nada puas, pencapaian dan kekuatan yang kita miliki hari ini semua karena asuhan dan bimbingan Guru. Jika bukan karena perhatian Guru, kita pasti sudah lama mati. Bagaimana kita bisa hidup selama seribu tahun? Semua yang telah kita lakukan hari ini adalah untuk membalas reinkarnasi Guru. Kami tidak perlu khawatir dan kami tidak saling berhutang apapun. Kepala Manor sedikit mengangguk, tatapannya dalam dan tenang. Dia berkata dengan lemah, itu benar. Adalah adil jika kita membalas kebaikan Guru selama seribu tahun dengan kultivasi dan kehidupan seumur hidup kita. Karena itu masalahnya, mari keluarkan semua sumber daya kultivasi yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita. 1413 Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu mengeluarkan cincin spasial mereka dan menyerahkannya kepada Mansion Lord. Cincin spasial mereka berisi kekayaan dan sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama seribu tahun. Itu sangat kaya. Tidak hanya ada ratusan juta batu roh, tetapi juga ada puluhan juta pil dan semua jenis bahan untuk memurnikan pil, menempas senjata, dan menyiapkan formasi. Ada juga semua jenis alat jiwa dan harta dharma yang kuat. Jumlah sumber daya kultivasi yang begitu mengerikan sudah cukup untuk mendukung ratusan pembudidaya alam penyempitan jiwa selama beberapa dekade. Namun, sumber daya budidaya ini semua ditempatkan ke dalam formasi ilahi kuno oleh Mansion Lord untuk mempertahankan pengoperasian formasi besar ruang rahasia. Menurut perkiraan Mansion Lord, sumber daya kultivasi yang begitu besar hanya dapat mendukung operasi formasi ilahi selama dua bulan. Formasi ilahi kuno di ruang rahasia dapat mengubah aliran waktu dan memiliki efek yang tak terbayangkan. Dua bulan telah berlalu di dunia luar, tetapi Jitiansing dapat berkultivasi di ruang rahasia selama 20 bulan. Setelah Mansion Lord menempatkan sumber daya budidaya ke dalam formasi ilahi, dia mengaktifkan formasi ilahi dan mengubah aliran waktu di ruang rahasia. Kemudian, dia memimpin Kaisar Ye, Xiao Wen Tian, dan Sui Ruoyu ke sisi Jitiansing dan duduk bersilah. Mereka berempat duduk di utara, selatan, timur, dan barat Jitiansing. Mereka memejamkan mata dengan tenang dan mulai melakukan teknik pencerahan hebat dengan telapak tangan mereka. Mereka melambaikan telapak tangan mereka dengan cara yang tampaknya lambat tapi cepat. Ujung jari mereka melonjak dengan pancaran kekuatan sihir yang menyilaukan dan memadat menjadi segel misterius. Kekuatan tak terlihat dan kuat menyebar dari mereka berempat dan secara bertahap berkumpul bersama untuk membentuk penghalang cahaya tujuh warna yang menyelimuti mereka dan Jitiansing. Kemudian, mereka berempat menggunakan teknik pencerahan hebat untuk melepaskan kekuatan mereka sendiri. Itu berubah menjadi tetesan dan mengalir ke atas kepala Jitiansing. Empat aliran seperti rambut memasuki tubuhnya dan dengan cepat bergabung ke meridiannya, beredar ke seluruh tubuhnya. Dengan demikian, kekuatan sihirnya tumbuh dengan cepat, menyebabkan kekuatan energi spiritual dan pedang mantra energi spiritualnya menjadi lebih kuat. Jitiansing tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Kekuatan empat orang dan kekuatan sihirnya tidak menolak satu sama lain dan bergabung dengan mulus. Teknik pencerahan hebat yang diajarkan Kenshin kepadanya adalah teknik tingkat Sein yang sangat misterius dan mendalam. Itu hanya memiliki satu fungsi, dan itu untuk mengirimkan energi. Itu bisa membantu pembudidaya untuk meneruskan semua kekuatannya ke target tanpa reservasi apapun. Selain itu, itu tidak akan membahayakan target, juga tidak akan mempengaruhi kultivasi target di masa depan. Di tanah Tiansuan, tidak jarang seniman bela diri saling mewariskan kekuatan mereka. Ini terutama berlaku untuk berbagai sekte besar dan keluarga aristokrat. Jika para tetua menginginkan generasi muda untuk menggantikan posisi mereka atau mewariskan seni bela diri mereka, mereka akan mewariskan seni bela diri mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, metode peningkatan kekuatan seseorang melalui pemberian ini akan merusak fondasi seni bela diri penerima. Akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang di masa depan. Lagi pula, tidak disarankan untuk terburu-buru. Namun, teknik pencerahan hebat berbeda. Itu adalah teknik kultivasi tingkat Sein, memungkinkan Jitiansing untuk sepenuhnya menyerap kekuatan kepala Manor dan yang lainnya tanpa mempengaruhi fondasi seni bela dirinya. Inilah mengapa itu sangat ajaib dan menantang surga. Seiring waktu berlalu, kekuatan Jitiansing stabil dan tumbuh dengan cepat, secara bertahap mendekati batas alam pemurnian jiwa. Dalam waktu singkat dalam sebulan, kekuatannya telah mencapai batas Sol Raffining Realm. Dengan bantuan kepala Manor, Kaisar Ye, dan yang lainnya, dia mulai menerobos belenggu alam jiwa primordial dengan sekuat tenaga. Seperti yang diketahui semua orang, ada celah besar antara alam esensi ilahi dan alam pemurnian jiwa. Itulah batas antara yang luar biasa dan yang biasa, dan sulit untuk dilintasi. Ada juga celah besar antara Sol Raffining Realm dan primordial Sol Realm yang bahkan lebih sulit untuk diseberangi. Di tanah Tiansuan, ada lebih dari 100 pembangkit tenaga Sol Raffining Realm yang dikenal, tetapi hanya ada beberapa pembangkit tenaga primordial Sol Realm. Dari sini, dapat dilihat betapa sulitnya bagi pembangkit tenaga Sol Raffining Realm untuk menerobos belenggu primordial Sol Realm. Bahkan jika kepala Manor, Kaisar Ye, dan yang lainnya menggunakan teknik pencerahan hebat untuk membantu Ji Tian Xing, dia masih membutuhkan beberapa bulan untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Selain itu, dalam proses menembus belenggu alam jiwa primordial, dia harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Itu adalah proses yang sangat sulit dan sulit yang membutuhkan kemauan yang tidak manusiawi untuk bertahan. Ketekunan dan daya tahan justru kekuatan Ji Tian Xing. Lebih dari sebulan telah berlalu di ruang rahasia Istana Kekaisaran, tetapi hanya tiga setengah hari telah berlalu di dunia luar. Pada saat yang sama, satu juta mil di utara Zongsu. Pegunungan Dingbei Utara yang kuno dan megah masih tergeletak di tanah seperti naga, menghalangi angin dingin yang bertiup dari perbatasan utara. Jalur naga langit, yang telah menjadi jalur yang tidak dapat ditembus selama ribuan tahun, sekarang berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Beberapa hari yang lalu, pintu masuk ngarai yang besar masih diselimuti oleh perisai cahaya kemasan dengan radius 200 mil. Sekarang, setelah beroperasi selama lebih dari sebulan, formasi ilahi kuno akhirnya kehabisan kekuatannya dan mati total. Dengan hilangnya perisai cahaya emas besar, Heaven Dragon pas kehilangan pertahanan terkuatnya. Hanya perisai cahaya berwarna-warni dengan radius 100 mil yang masih melindungi celah itu. Formasi pertahanan dengan radius 100 mil ini didirikan bersama oleh Kaisar dan beberapa komandan manusia. Ini juga merupakan formasi alam jiwa primordial, yang dibentuk oleh superposisi dari enam formasi magis, dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. 500 ribu tentara di bawah komando Long Yun Xiao masih menjaga jalur naga langit di bawah perlindungan formasi. Namun, wajah dan mata banyak prajurit dipenuhi dengan kegugupan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi yang dibuat oleh Kaisar dan para komandan, itu tidak bisa lebih kuat dari formasi ilahi kuno. Begitu Kaisar Iblis memimpin pasukan untuk menyerang jalan naga langit, formasi pertahanan ini tidak akan bisa bertahan lama, dan akan dihancurkan oleh Kaisar Iblis. Bukan karena para prajurit meremehkan kekuatan Kaisar dan tidak percaya padanya. Hanya sajaras Iblis terlalu kuat, dan kekuatan Kaisar Iblis terlalu menakutkan, yang membuat ratusan ribu prajurit merasakan kebencian dan ketakutan yang mendalam. Sekarang sudah malam, dan matahari terbenam menggantung di langit, perlahan terbenam. Pijar merah gelap dari matahari terbenam, seperti lapisan darah, ditaburkan di jalan naga langit, membuat atmosfer di celah itu lebih menindas dan muram. Long Yun Xiao dan Xiao Han berdiri berdampingan di langit di atas Heaven Dragon Pass. Keduanya menghadapi angin utara yang dingin menggigit, melihat kemah Ras Iblis yang jauhnya ratusan mil, mengamati tanpa ekspresi. Mereka melihat bahwa gas hitam dan awan Iblis di atas kam Ras Iblis menjadi semakin padat. Meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya, keduanya dapat dengan jelas merasakan ki Iblis yang melonjak dan niat membunuh dari kam Ras Iblis. Selain itu, dari waktu ke waktu, lampu merah darah yang menyilaukan akan muncul dari pegunungan coklat tua, menembus langit yang gelap. Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Xiaohan berkata dengan nada serius, sejak perang sebelumnya, kam Ras Iblis telah sunyi selama 10 hari, dan pasukan Ras Iblis tidak melancarkan serangan apapun. Tapi dalam 3 hari terakhir, ki Iblis di kam menjadi lebih tebal, dan lampu merah darah akan menyala dari waktu ke waktu. Setiap malam di tengah malam, ki Iblis dari kam Ras Iblis akan terdengar. Jika saya tidak salah, saya khawatir Kaisar Iblis telah memimpin pasukannya kembali ke kam. 1414 Long Yun Xiao menganggup pada kata-kata Xiaohan. Dia dengan murung melihat ke utara dan berkata dengan suara rendah, pertempuran di Lembah Dongyang telah berakhir beberapa hari yang lalu. Demon Emperor pasti telah kembali ke perkemahan. Adapun 10 juta pasukan yang menyerang Lembah Dongyang, mereka akan segera tiba meskipun mereka belum kembali. Tian Xing mengirim pesan yang mengatakan bahwa penguasa istana membantai lebih dari 3 juta setan di Lembah Dongyang. Oleh karena itu, pasukan Iblis yang telah menyerang Lembah Dongyang seharusnya masih berjumlah sekitar 6 juta orang. Menambahkan 16 juta setan di kam, Kaisar Iblis masih memiliki 22 juta setan di bawah komandonya. Namun, Kaisar Iblis melukai Tuhan Istana dan mengambil benda suci, yang merupakan inti dari tubuh dewa. Kaisar Iblis pasti telah mempercepat upacara pengorbanan dan memadatkan tubuh dewa sesegera mungkin sehingga Dewa Iblis Leluhur dapat dilahirkan kembali. Menurut pendapat saya, perubahan di kam dalam 3 hari terakhir kemungkinan besar disebabkan oleh Kaisar Iblis yang memadatkan tubuh dewa. Aduh, Siohan menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam, ketika 6 juta tentara itu kembali ke kam Iblis, Kaisar Iblis akan berhasil memadatkan tubuh dewanya, dan Dewa Iblis Leluhur akan terlahir kembali, kemudian tentara Iblis pasti akan menyerang Heaven Dragon Pass. Pada saat itu, Heaven Long Mountain Pass akan runtuh, dan lebih dari 2 juta tentara klan kita Long Yun Xiao tidak menjawab, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Faktanya, dia dan Siohan sama-sama mengetahui rencana pertempuran selanjutnya dan tahu bahwa Kaisar telah membuat pengaturan dan rencana. Tetapi ketika mereka memikirkan adegan tragis yang akan segera terjadi, mereka merasa tertekan dan tertekan yang tak terlukiskan. Matahari akan terbenam di bawah Cakrawala dan dunia semakin gelap dan gelap. Tetapi pada saat ini, cahaya darah merah yang menyilaukan tiba-tiba menyala di kam Iblis yang diselimuti ke Iblis. Suara mendesing. Itu adalah pilar cahaya besar yang tebalnya puluhan mil dan sebesar puncak gunung. Itu bergegas dari tanah dan menembus awan gelap, menutupi langit dengan cahaya merah yang menyilaukan. Seketika, langit dalam radius 10 ribu mil diterangi. Itu diterangi dalam warna merah gelap, seperti cahaya matahari terbenam. Cahaya merah tua yang menutupi dunia juga mengandung sentuhan ungu tua yang dengan cepat menyebar di langit. Segera setelah itu, raungan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman kam ras Iblis dan meledak di langit. Mengaum. Itu adalah raungan yang rendah dan bermartabat, seperti raungan dewa yang marah, tetapi juga seperti semacam pengumuman yang hikmat dan bermartabat. Gelombang suara yang dalam dan kuat melonjak di langit seperti guntur yang teredam, menyebar ke segala arah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Raungan mengerikan itu terdengar jelas dalam radius 100 ribu mil. Perkemahan ras Iblis terdekat bergetar karena dampak gelombang suara dan pegunungan serta sungai dalam jarak seribu kilometer bergetar hebat. Di sekitar celah gunung Tianlong, seolah-olah terjadi gempa super. Gunung dan sungai berguncang dan runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Guncangan bumi mungkin membuat semua prajurit manusia pucat ketakutan. Mereka menatap langit dengan ketakutan. Dikam manusia, kaisar kekaisaran, guru kekaisaran, dan para komandan semuanya terkejut. Semua orang menggunakan teknik teleportasi satu demi satu. Mereka melesat melintasi langit seperti pita dan tiba di langit di atas celah gunung Tianlong dengan kecepatan tercepat. Desir, desir. Kaisar, pengajar kekaisaran, dan yang lainnya mendarat di samping Long Yunxiao. Para komandan sedang tidak ingin saling menyapa. Mereka semua menatap langit merah darah yang menyilaukan dan mengamati dengan sungguh-sungguh. Segera, 10 nafas waktu berlalu. Suara keras yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang. Pilar cahaya berwarna merah darah yang keluar dari perkemahan ras iblis masih menunjuk ke langit dan tidak menghilang. Cahaya merah darah seluas lautan menutupi langit sejauh ribuan mil. Cahaya iblis ungu gelap perlahan berkumpul dan memadat menjadi sosok besar di langit. Itu adalah sosok kolosal yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, seperti gunung yang mengjulang tinggi yang dapat menahan langit. Seiring waktu berlalu, cahaya ungu menjadi semakin padat dan sosok itu menjadi semakin jelas. Kaisar Kekaisaran, Long Yun Xiao, dan yang lainnya secara bertahap melihat bahwa itu adalah dewa iblis yang dapat menembus langit dan bumi. Itu memiliki tubuh terbesar dan paling megah. Penampilannya seperti raksasa, tapi sama sekali tidak berhubungan dengan umat manusia. Dua kaki tebal dan kokoh terbungkus lapisan sisik ungu, seolah itu adalah baju besi alami. Empat lengan berotot tertutup sisik hitam yang setajam cakar naga. Itu juga memiliki tiga kepala besar. Setiap kepala memiliki mulut berdarah penuh taring dan tiga mata berwarna merah darah atau ungu. Selain itu, ia memiliki enam pasang sayap seperti pisau di punggungnya. Warnanya setengah ungu dan setengah merah, dan terlihat sangat aneh. Meskipun itu hanya bayangan dewa iblis, itu seolah-olah itu nyata, seolah-olah dewa sejati telah turun. Itu duduk tinggi di langit, memandang ke bawah ke semua makhluk hidup di dunia. Sembilan mata iblisnya dipenuhi dengan cahaya dingin pembantaian dan kematian. Kekuatan yang kuat, tak terbatas, dan misterius terpancar dari tubuhnya, turun dari langit dan menekan segala sesuatu dalam radius 10 ribu kilometer. Semua orang di area ini diselimuti oleh tekanan tak terlihat itu. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Beberapa prajurit manusia yang lebih lemah merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tangan dan kaki mereka dingin, dan semangat juang mereka hancur. Kebanyakan orang tidak berani menatap dewa iblis. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala, dan tangan serta kaki mereka gemetar. Hanya kaisar, guru kerajaan, dan beberapa komandan yang masih bisa berdiri tinggi di langit, memandangi bayangan dewa iblis. Tampaknya ini adalah dewa iblis leluhur yang legendaris. Kaisar bergumam dengan suara rendah, dengan tangan di belakang, menatap dingin kebayangan dewa iblis. Tidak ada rasa takut di hatinya. Matanya masih bersinar, dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Tutor kekaisaran melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya dan berkata dengan suara berat, dewa iblis kuno, dewa kematian yang legendaris, akan segera lahir. Xiao Han, Long Yun Xiao, dan yang lainnya mengerti apa artinya ini. Mereka semua mengepalkan tinju mereka. Dewa kematian akan segera terlahir kembali. Kaisar iblis akan segera memimpin pasukan untuk menyerang jalan naga langit. Semuanya, perang akan datang. Ayo bersiap-siap secepat mungkin. Setelah beberapa kata berdiskusi, mereka pergi satu demi satu dan kembali ke kam untuk mempersiapkan pasukan. Tanpa sadar, sepanjang hari berlalu, pilar cahaya berwarna darah yang melesat ke langit dan bayangan dewa iblis yang mencapai langit dan bumi berdiri tegak di langit, menerangi radius 10.000 mil. 24 jam berlalu, tetapi pilar cahaya dan bayangan dewa iblis masih belum menghilang. Di malam hari ini, suara gemuruh teredam datang dari kam ras iblis. Jutaan tentara ras iblis bola bali melalui terowongan bawah tanah dan gua setan berkumpul dengan cepat. Kaisar dan para komandan dengan cepat menyadari perubahan ini dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Paling lama dalam 2 jam, pasukan ras iblis akan menyerang Heaven Dragon pas malam ini. Oleh karena itu, Kaisar Langit buru-buru memerintahkan para komandan untuk mengumpulkan semua prajurit manusia dan bersiap untuk melawan musuh. Bahkan jika semua orang tahu bahwa ras manusia tidak dapat menghentikan serangan pasukan ras iblis. 1415 Di dalam Tianlong Pas, di kam manusia. Lebih dari 2 juta prajurit manusia berbaris rapi, dibagi menjadi 6 pasukan, menunggu perintah. Cahaya merah darah yang menutupi langit menyinari baju zirah setiap prajurit. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan menimbulkan perasaan yang tragis dan mengaduk. Di tengah kam, U200B-U200B terdapat platform tinggi yang dibangun beberapa hari lalu. Pada saat ini, beberapa prajurit yang kuat sedang berdiri di peron. Mereka adalah komandan dan pemimpin pasukan manusia. Kaisar, yang mengenakan jubah naga ungu, berdiri di tengah peron, di depan, menghadap ke 2 juta prajurit. Tutor kekaisaran, yang mengenakan jubah putih dan memegang pengocok ekor kuda, berdiri dua langkah di belakang kaisar dengan wajah serius. Di belakangnya adalah Jenderal Ilahi Empat Arah, Yun Zhongqi, dan Long Yun Xiao, 6 komandan. Dalam suasana hikmat dan serius ini, lebih dari 2 juta tentara berdiri dengan tenang, tidak membuat suara sedikitpun. Di perkemahan manusia, hanya suara angin utara yang meniup tenda dan bendera di tanah yang terdengar. Kaisar melihat sekeliling, lalu menarik matanya yang tajam dan berkata dengan suara yang dalam dan agung, prajurit ras kita, waktu hidup dan mati telah tiba. Bahkan jika klan iblis memiliki 20 juta prajurit, bahkan jika leluhur iblis akan keluar, bahkan jika Tianlong pas akan dilanggar malam ini. Jadi apa? Sejak zaman kuno, selama puluhan ribu tahun, kapan kita pernah takut pada klan iblis? Bahkan jika ada peluang kecil untuk bertahan hidup, kami akan berjuang sampai saat terakhir dan bersumpah untuk melindungi setiap jengkal wilayah kami. Di luar celah, lonceng dan genderang masih berbunyi dan darah nenek moyang kita belum mengering. Sekarang, dengan pedang pembunuh iblis di tangan, kita akan membalas langit dengan hidup kita. Suara kaisar seperti lonceng pagi dan genderang malam. Suaranya bergema di kam tanpa henti. Terutama beberapa kalimat terakhir, setiap kata tegas dan membawa aura yang kuat dan tegas, dan itu dipenuhi dengan aura gagah berani dan mendominasi yang gigih. Semangat para prajurit manusia rendah, tetapi pada saat ini, darah di pembuluh darah mereka telah terstimulasi, dan mata mereka bersinar dengan semangat juang yang kuat. DENTANG Kaisar mengeluarkan human sovereign sword, menunjuk ke Tianlong pas di utara, dan berteriak dengan keras, prajurit, ikuti aku berperang, dan bunuh klan iblis. Lebih dari dua juta tentara terinfeksi oleh niat membunuh yang melonjak. Mereka mengangkat pedang dan pedang mereka dan berteriak serempak, bunuh. Bunuh semua iblis. Setelah beberapa saat, enam komandan memimpin tentara mereka dan bergegas ke jalan gunung naga langit dengan anggun. Kaisar dan penasihat Kaisar berdiri di langit di atas celah Tianlong dengan ratusan penjaga ke Kaisaran, siap berperang. Langit semakin gelap, dan angin utara semakin dingin. Di luar Heaven Dragon Pass, suara-suara teredam yang datang dari kam iblis semakin keras dan keras. Saat trompet kuno ras iblis berbunyi, tentara ras iblis lapis baja yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari gua iblis bawah tanah. Hanya dalam beberapa saat singkat, masa hitam pasukan ras iblis menyebar seperti air pasang. Suara klakson trompet bergema di seluruh kam utama ras iblis, menandakan dimulainya perang. Jutaan tentara iblis, dibagi menjadi beberapa pasukan, bergegas menuju jalur gunung panjang surga sambil berteriak, bunuh. Di depan pasukan, masih ada ratusan ribu kerangka mayat hidup dan puluhan ribu hantu dan setan. Di langit di atas pasukan di Menrace, ada ratusan ahli dan jenderal di Menrace. Komandan iblis malam gelap memimpin dua komandan iblis dan empat putra dewa darah dari alam pemurnian jiwa dengan sikap sombong, langsung menuju jalan naga langit. Membunuh. Mengenakan biaya, bunuh semua reptil manusia. Malam ini, kita harus mematahkan Heaven Long Pass, membunuh semua manusia, dan tidak membiarkan siapapun hidup. Raungan para ahli ras iblis meledak di langit satu demi satu, membangkitkan darah panas dan niat membunuh para prajurit ras iblis. Seiring berjalannya waktu, kecepatan pasukan ras iblis menjadi semakin cepat, dan momentum mereka mencapai titik ekstrim. Di dalam Heaven Long Pass, ratusan ribu prajurit Human Race, terlihat sangat serius, melepaskan kekuatan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, mendesak kekuatan formasi pertahanan. Lebih dari dua juta tentara ras manusia sedang menunggu di belakang Heaven Long Pass. Begitu ada korban di antara prajurit yang menjaga celah, akan ada seseorang yang segera menggantikan mereka. Singkatnya, tentara ras manusia bersumpah untuk melindungi Heaven Long Pass. Beberapa komandan telah mengeluarkan perintah bahwa tentara hanya perlu mempertahankan Heaven Long Pass, dan tidak pernah keluar untuk menemui pasukan di Men Race. Setengah jam berlalu dengan cepat. Langit gelap, dan angin dingin di langit malam bahkan lebih menusuk tulang. Pasukan di Men Race akhirnya bergegas keluar Heaven Long Pass dan melancarkan serangan mematikan. Ratusan ribu kerangka mayat hidup adalah yang pertama bergegas kecelah, melambaikan senjata mereka dan menyerang perisai cahaya pertahanan dengan gila-gilaan. Prajurit ras manusia dalam formasi segera mendesak formasi pertahanan, melepaskan semua jenis serangan sihir untuk membunuh kerangka mayat hidup itu. Kaisar, tutor kekaisaran, dan beberapa komandan di langit juga mengeluarkan senjata dan senjata ajaib mereka, menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh pasukan kerangka di bawah. Api batu giyok yang membakar surga. Tornado beku. Pedang es yang menutupi surga. Semua jenis serangan sihir yang kuat menyala dengan kecemerlangan warna-warni, menerangi langit malam. Dengan suara gemuruh yang keras, ratusan ribu kerangka mayat hidup dengan cepat terbunuh. Segera setelah itu, jutaan tentara ras iblis menyerbu, melepaskan bila cahaya yang menghancurkan bumi untuk membunuh di dalam Heaven Long Pass. Puluhan mil jauhnya, ada puluhan ribu prajurit ras iblis elit, menggunakan formasi pertempuran bersama, bekerja sama untuk mengeluarkan sihir. Mereka melepaskan serangan yang sebanding dengan pembangkit tenaga Naschen Solstage, yang berubah menjadi pedang cahaya berdarah yang dapat membelah langit dan bumi, dengan keras menebas Heaven Long Pass. Demon Commander Dark Knight dan beberapa putra Dewa Darah juga mengeluarkan teknik rahasia dan bergabung dalam pertempuran. Dengan demikian, tirai pertempuran berdarah dan tragis tersingkap. Jutaan tentara Demon Rache mati-matian menyerang Heaven Long Pass, menggunakan semua jenis serangan sihir. Ratusan ribu tentara ras manusia, dengan mengandalkan perlindungan dari formasi jiwa yang baru lahir, mencoba yang terbaik untuk menahan serangan ras iblis. Jenderal Ilahi Empat Arah, Yun Zhongki, dan yang lainnya segera menjadi sasaran Demon Commander Dark Knight dan yang lainnya. Lebih dari selusin pembangkit tenaga Sol Revening Stage bertarung sengit di langit malam. Mereka melepaskan semua jenis serangan sihir yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, dan kecemerlangannya menerangi ratusan mil. Gelombang kejut yang menyebar dari waktu ke waktu menghancurkan gunung dan sungai di sekitarnya. Banyak prajurit di Menrache, setelah tersapu oleh gelombang kejut, hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Sebagai pemimpin spiritual ras manusia dan orang terkuat di medan perang, Kaisar tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia memegang pedang Kaisar di tangan kanannya, tubuhnya berdiri di langit malam seperti gunung, menatap tajam ke kedalaman perkemahan ras iblis. Aura dominan yang tak terlihat muncul, dan jubah serta-jubahnya berkibar di langit malam. Dia sedang menunggu seseorang. Sasarannya adalah Kaisar Iblis kuno. Hanya ketika Kaisar Iblis muncul, dia benar-benar menggunakan pedang Kaisar dan meledak dengan kekuatan terkuatnya. Segera, satu jam lagi telah berlalu. Teriakan dan jeritan mengguncang langit di medan perang, dan segala macam tabrakan dan ledakan memekatkan telinga. Pertempuran itu sangat tragis. Tulang dan mayat yang patah ditumpuk di bawah heaven long pass, dan darah berkumpul menjadi aliran, mengalir di tanah. 1416 Mengaum Raungan ganas meledak di langit di atas kam ras iblis, mengguncang langit dan bumi. Gelombang suara tak berbentuk menyebar, menciptakan badai dahsyat di langit. Cahaya darah yang menutupi langit terbang keluar Tianlong pas dalam sekejap mata. Swosh! Cahaya merah darah yang mengerikan tiba-tiba menyatu dan memadat menjadi sosok tinggi dan kokoh, berdiri masih 5 km di depan kaisar. Itu adalah pria ras iblis berjuba ungu. Tingginya lebih dari 3 meter, dan kulitnya gelap dan ditutupi sisik naga hitam. Dia memiliki dua kepala besar, dan wajahnya tegas dan bermartabat. Rambut seputih saljunya menari-nari tertiup angin, dan sepasang sayap asura hitam di belakang punggungnya, dikelilingi oleh dimenki yang padat. Dia seperti dimen asura yang keluar dari neraka, memancarkan aura yang sangat kuat dan haus darah. Tanpa diragukan lagi, dia adalah pemimpin ras iblis, kaisar iblis kuno. Kaisar iblis berdiri dengan bangga di langit malam dan menatap kaisar dengan senyum dingin. Long Suankun, kita bertemu lagi. Sudah seribu tahun, dan kamu masih belum melupakan dendam karena patah tulang, kan? Nada kaisar iblis penuh sarkasme. Wajah kaisar menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, kaisar iblis. Seribu tahun yang lalu, Anda membawakan saya rasa sakit dan penghinaan, dan saya akan mengingatnya selamanya. Saat itu, kamu sangat kuat sehingga kamu mematahkan semua tulangku dan membuatku kehilangan muka, dan aku tidak berdaya untuk membalas dendam. Tapi hari ini, aku akan membalas penghinaan masa laluku dan mencabik-cabikmu. Saat dia berbicara, kaisar memegang sarung pedang penguasa manusia dengan erat dengan tangan kirinya, dan gagangnya dengan tangan kanannya. Dia perlahan mengeluarkan pedang emas itu. Kaisar iblis memandangnya dengan senyum dingin dan berkata dengan jijik, Hahaha. Sepertinya kamu telah melupakan rasa sakit setelah lukamu sembuh. Beraninya kamu berbicara omong kosong kepadaku. Jika itu masalahnya, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan semua tulang dan dagingmu sebelum aku membunuhmu. Setelah mengatakan itu, kaisar iblis mengangkat lengan bajunya yang lebar dan mengeluarkan mantra misterius dengan telapak tangannya. Seketika, dua bola lampu merah menyala dilepaskan dan diledakkan ke arah Demon Emperor. Kaisar meraung dengan niat membunuh. Dia segera melambaikan pedang kaisar dan menebas beberapa lampu pedang yang bisa membelah langit dan bumi, meledak ke arah dua bola cahaya darah. Bang-bang. Cahaya pedang dan cahaya darah bertabrakan, menciptakan suara memekakan telinga yang bergema di langit malam. Sosok kaisar ke kaisaran melintas dan berteleportasi ratusan mil jauhnya, tiba di langit yang jauh. Kaisar iblis tertawa sinting. Dia berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan mengejarnya, terlibat dalam pertempuran sengit dengannya di langit. Keduanya adalah primordial spirit realm supremes dan merupakan ahli terkuat di medan perang. Hanya langit ribuan mil di atas tanah yang merupakan medan pertempuran mereka. Tinggi di langit malam, ada suhu yang sangat rendah, angin astral yang setajam pedang dan bilah. Ada juga kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat yang dengan keras menekan segalanya. Hanya ahli alam esens sol yang bisa bergerak dan bertarung di atmosfer konstelasi surgawi. Keduanya menggunakan teknik rahasia mereka dan melepaskan serangan destruktif saat mereka bertarung dengan sengit di langit. Suara gemuruh keras yang terdengar seperti guntur ilahi dari sembilan surga bergema di langit, menyebar hingga puluhan ribu mil. Lampu mantra yang menyilaukan merobek langit malam seperti kilat, menyilang dan berkedip di langit malam. Keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Setelah bentrokan sengit, mereka dengan cepat berpisah dan saling berhadapan dari jarak 20 mil. Wajah Demon Emperor sedikit pucat dan rambutnya sedikit berantakan. Setelah terengah-engah beberapa saat, kekuatan Dharma dan auranya menjadi stabil. Dia membentuk mantra dengan tangan kirinya dan memegang pedang Kaisar di tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke Kaisar Iblis dan berteriak tanpa ekspresi, Kaisar Iblis, saya mendengar bahwa Anda telah memperoleh artefak ilahi yang menentang surga yang sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakannya sekarang, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jubah Ungu Kaisar Iblis juga sedikit berantakan. Rambut panjangnya melilit lehernya dan ada darah di sudut mulutnya. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan dengan Demon Emperor, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, dia hanya memulihkan kekuatannya ke tingkat kelima alam roh primordial, yang tidak jauh berbeda dengan Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis memegang pedang Kaisar dan dia tidak menggunakan artefak ilahi apapun. Secara alami, dia sedikit terluka. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis, Kaisar Iblis mengangkat lengan bajunya untuk menyekat darah di sudut mulutnya. Dia menyeringai dan mencibir, hahaha. Long Suankun, karena kamu sudah tahu bahwa aku memiliki artefak dewa yang menentang surga, kamu harus tahu apa yang terjadi pada Guda Oksuan, kan? Aku masih ingin bermain denganmu sedikit lebih lama. Aku tidak berharap kamu begitu bersemangat untuk mati. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangan kirinya dan bola cahaya ungu menyelaukan keluar dari telapak tangannya. Di tengah cahaya ungu, penggaris ungu tua yang panjangnya sekitar lima kaki dan selebar telapak tangan perlahan muncul. Itu adalah penguasa ungu yang sangat indah. Itu lurus dan sempit dan permukaannya diukir dengan rune dan simbol ilahi kuno yang berkedip dengan cahaya ungu. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak mengaktifkan kekuatan penguasa, penguasa masih akan memancarkan yinqi yang sangat dingin yang perlahan menyebar di langit malam. Langit malam dalam radius puluhan mil mulai terdistorsi diam-diam seolah-olah tidak dapat menahan beban dan akan terkoyak oleh kekuatan penguasa. Tanpa diragukan lagi, ini adalah artefak ilahi yang menentang surga, penguasa pemutus jiwa yin agung. Kaisar Iblis meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan memegang penguasa pemutus jiwa di tangan kanannya. Dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat saat dia menyeringai dan mengayunkan penggaris ke Kaisar Iblis. Long suankun, tahan amarahku. Pemutusan jiwa. Bilah cahaya ungu yang menyelaukan ditembakan dari penguasa pemutus jiwa yin besar. Itu langsung menembus langit malam yang gelap dan tiba di depan Kaisar Iblis. Wajah Kaisar Iblis menjadi sangat serius saat dia menatap bilah cahaya ungu itu. Dia tidak berani lengah sama sekali. Ketika bilah cahaya itu datang, dia tidak ragu untuk memblokirnya dengan pedang Kaisar. Bam! Di tengah suara yang memekakan telinga, pedang ungu raksasa menghantam pedang penguasa manusia dengan keras, mengeluarkan cahaya kemasan dan ungu yang menutupi langit dan bumi. Kaisar Iblis segera dikirim terbang. Pedang Kaisar juga bergetar tanpa henti dan mengeluarkan suara berdengung sedih. Dia dikirim jatuh selama puluhan mil. Wajahnya menjadi pucat saat dia memuntahkan setegup darah. Roh primordialnya juga diselimuti oleh yin qi yang sangat dingin saat seluruh tubuhnya bergetar. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Kaisar Iblis berteleportasi dan mengayunkan penguasa pemutus jiwa yin agung lagi. Pemutusan jiwa bila cahaya ungu yang panjangnya seribu kaki langsung melintasi langit malam dan menghantam Kaisar Iblis di pinggang. Kaisar Iblis tidak bisa menolak sama sekali dan dikirim terbang lagi. Perisai kekuatan sihirnya hancur berkeping-keping dan retakan besar muncul di armor dan jubah emasnya. Namun, ini hanya luka luar. Yang lebih serius adalah roh primordialnya rusak parah dan kesadarannya sedikit kabur. Hahaha, Long Suankun, apakah kamu tahu kekuatan penguasa pemutus jiwa yin agung sekarang? Kaisar Iblis tertawa gila saat dia mengejar Long Suankun dan mengayunkan penguasa pemutus jiwa lagi. Meledak 1417 Pada saat kritis, Kaisar mengucapkan mantra dan mengeluarkan cermin perunggu sederhana dan berbintik-bintik. Itu adalah cermin perunggu bundar dengan pola kuno yang diukir di tepinya. Cermin perunggu kuno ini adalah harta sihir tingkat jiwa abadi. Asal-usulnya sangat kuno dan memancarkan aura perubahan yang hanya dimiliki oleh harta karun kuno. Tirk menyuntikan kekuatan Dharma ke dalamnya dan mengubahnya menjadi seukuran batu kilangan, menghalangi di depannya. Ledakan Cahaya ungu yang ditembakkan dari Taiyin Sol Severin Ruler menghantam cermin perunggu, menciptakan suara yang menghancurkan bumi yang menyebar sejauh ribuan mil. Retakan Dengan suara retakan yang tajam, cermin perunggu kuno itu hancur di tempat, meledak menjadi ratusan pecahan yang tersebar ke segala arah. Harta karun Dharma jiwa esensi kuno ini dihancurkan begitu saja. Artefak Dewakuasi tingkat primal sebenarnya sangat lemah dan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari artefak dewa yang benar-benar menentang surga. Untungnya, Tirk mengorbankan harta karun Dharma jiwa esensi untuk menghentikan serangan Raja Iblis. Dia akhirnya pulih dan dengan cepat menggunakan teknik rahasia untuk memanggil bentuk Dharma jiwa esensinya. Alam semesta seperti aku, bentuk Dharma pengadilan naga. Suara kaisar sekeras lonceng, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, melonjak dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bayangan emas raksasa sebesar gunung segera menerangi langit malam di belakangnya dan mengeluarkan cahaya kemasan yang terang. Itu adalah raksasa setinggi seribu kaki dan mengenakan baju besi emas. Itu memiliki tubuh semegah gunung, delapan lengan besar dan kokoh, dan kepala naga emas gelap. Setiap lengan diukir dengan rune kuno yang mengandung kristalisasi 10.000 tahun kebijaksanaan manusia dan disegel dengan ratusan teknik rahasia. Di kepala naga emas raksasa, dua tanduk naga emas seperti karang bersinar dengan cahaya kemasan dan kekuatan langit dan bumi terus bergerak. Tanpa diragukan lagi, ini adalah bentuk dharma jiwa esensi tirk, bentuk dharma pengadilan naga berlengan delapan yang legendaris, yang mewakili kekuatan dan kekuatan tertinggi. Itu membuka mulut naganya yang lebar dan memuntahkan api kemasan yang tak ada habisnya ke arah Raja Iblis. Langit malam dalam radius 10.000 mil diterangi oleh api kemasan yang menyilaukan. Suhu yang sangat tinggi menghilangkan angin astral yang mengerikan dan udara dingin. Bahkan pegunungan dalam jarak 10.000 mil dengan cepat dilebur oleh api kemasan dan berubah menjadi lahar dan abu. Namun, Raja Iblis tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia masih penuh percaya diri dan energi sombong keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan mengayunkan penguasa pemutus jiwa ta'in, melepaskan cahaya ungu dan kabut Iblis. Desir, desir, desir. Cahaya ungu dan kabut Iblis yang menutupi langit segera menyelimuti Glaze Fire. Kedua energi membatalkan satu sama lain dan segera menghilang. Hahaha, Long Suankun, berhentilah melawan. Bahkan jika kamu meledakkan formulir Dharma Jiwa Esensi kamu, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Kekuatan penguasa pemutus jiwa ta'in bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Mati. Kaisar Iblis mencibir dengan arogan. Dia terus mengayunkan penguasa pemisah jiwa ta'in, menebas bila ungu besar yang menutupi langit. Dia meluncurkan serangan ganas pada Kaisar. Dia buru-buru menggunakan formulir Esensi Soul Dharma dan menggunakan semua jenis teknik rahasia langit dan bumi. Bentuk Dharma pengadilan naga mengulurkan delapan lengannya dan menggunakan delapan harta Esensi Soul Dharma untuk melepaskan rentetan serangan. Beberapa lengan memegang pedang, pedang, dan kapak, menebas bila cahaya kemasan sepanjang 10 ribu kaki untuk menghadapi cahaya ungu yang mendekat secara langsung. Beberapa lengan membuka botol kaca mereka dan air hitam mengalir keluar darinya. Dua lengan melambaikan bendera pertempuran kuno dan membunyikan lonceng kuno yang besar untuk melepaskan gelombang kejut Indra Ilahi untuk menyerang Indra Ilahi Raja Iblis. Kaisar Surgawi melawan Kaisar Iblis dengan sekuat tenaga, dan sekali lagi, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah kira-kira seperempat jam, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan dan pemenangnya akhirnya diputuskan. Fin King dikirim terbang lagi dengan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Jubahnya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Formulir Dharma pengadilan naga miliknya juga telah mengeluarkan 60 persen kekuatannya dan cahaya kemasannya telah meredup. Dua lengan bentuk Dharma telah dipotong dan retakan muncul di kepala naganya yang besar. Namun, Raja Iblis tidak terluka. Dia menggunakan penguasa pemutus jiwa Taeyin untuk memblokir teknik rahasia Raja Iblis dan terus mengejar Raja Iblis. Seiring waktu berlalu, luka Raja Iblis semakin parah dan jiwa esensinya menjadi semakin lemah. Dia tahu betul bahwa bahkan penguasa prefektur bukanlah tandingan Raja Iblis, apalagi dia. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghentikan Raja Fin Kuno dan mengulur waktu sebanyak mungkin. Nanti Heaven Dragon pas dilanggar, semakin banyak persiapan yang bisa dilakukan Zhong Zhou, dan semakin banyak prajurit manusia yang bisa mereka kumpulkan. Dengan demikian, Raja Iblis mengubah strategi pertempurannya dan berhenti melawan Raja Iblis secara langsung. Dia menggunakan formulir Dharma Pengadilan Naga untuk melepaskan semua jenis teknik rahasia untuk menghentikan Raja Iblis. Dengan cara ini, bahkan jika Raja Iblis memiliki penguasa pemutus jiwa Taiyin dan dapat melepaskan serangan yang menghancurkan, dia tidak akan dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Dia bertarung saat dia mundur. Dengan Tianlong pas sebagai pusatnya, dia bola balik dan mengelak di langit. Sebelum dia menyadarinya, sepanjang malam telah berlalu. Raja Iblis bertahan dengan keras kepala dan masih melawan Raja Iblis. Raja Iblis tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Dia percaya diri dan terus melukai dan memukul mundurnya sambil mengejeknya. Raja Iblis tidak mengerti mengapa Raja Iblis melakukan ini. Dia hanya berpikir bahwa Raja Iblis ingin menyiksa dan membunuhnya secara perlahan untuk melampiaskan amarahnya. Baru setelah matahari terbit dan dia melihat pemandangan di luar Tianlong Pas, dia akhirnya mengerti. Langit di sekitar Tianlong Pas diselimuti oleh cahaya darah yang deras. Pertempuran di medan perang belum berakhir. Teriakan dan ledakan yang menghancurkan bumi bisa terdengar tanpa henti. Setelah malam pertempuran sengit, pasukan Finn telah kehilangan hampir 2 juta orang. Tentara manusia juga kehilangan lebih dari 800 ribu orang. Ngarai sepanjang 100 kilometer di luar Tianlong Pas dipenuhi mayat. Di banyak daerah dataran rendah, mayat menumpuk menjadi gunung-gunung kecil dan darah menyatu menjadi sungai darah. Itu adalah adegan pembantaian baik di dalam maupun di luar Tianlong Pas. Energi darah yang kental melayang di udara dan mengembun menjadi awan darah dan kabut darah mengeluarkan bau darah yang menyengat. Itu adalah energi darah dan jiwa dari jutaan mayat. Itu adalah tonik yang bagus untuk perlombaan Finn. Tapi yang aneh adalah ketika angin utara yang dingin menggigit bertiup, kabut darah yang menyelimuti dunia tidak menghilang, juga tidak mengalir ke selatan. Sebaliknya, itu melonjak ke langit. Kaisar langit melihat ke atas di sepanjang kabut darah yang melonjak dan melihat pilar cahaya raksasa berwarna darah dan sosok dewa iblis yang mengjulang tinggi. Kabut darah tak berujung bergegas menuju bayangan dewa iblis seperti air pasang dan ditelan olehnya. Melihat pemandangan ini, Finn King terkejut sesaat. Kemudian, dia mengerti sesuatu dan ekspresinya berubah. Siti Garba telah berada di akhirat selama 30 ribu tahun. Dewa Finn Primordial belum sepenuhnya terbangun. Masih perlu tiga hari lagi untuk menyerap energi darah dan jiwa yang tak ada habisnya untuk memadatkan tubuh Dharma dan menjadi penguasa roh primordial. Pantas saja Raja Iblis tidak terburu-buru menerobos Tianlong Pas. 1418 Kaisar Surgawi mengetahui maksud dan rencana Kaisar Iblis. Dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan teknik rahasia, menebas selusin lampu pedang yang dapat membelah langit dan bumi, menebas pilar cahaya yang mencapai langit dan hantu Dewa Iblis. Tidak peduli apa, dia harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan rencana Kaisar Iblis dan menghancurkan avatar Dewa Iblis leluhur. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Kaisar Iblis mengayunkan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim lagi dan lagi, menebas bila umur raksasa yang menutupi langit, mencegatnya dari samping. Dengan serangkaian poni teredam, cahaya pedang yang telah ditebas oleh Kaisar Kekaisaran hancur berkeping-keping yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dia tidak mau menyerah dan ingin menyerang lagi, menghancurkan rencana Kaisar Iblis. Tapi Kaisar Iblis membuatnya tetap sibuk, melancarkan serangan sengit dan tirani, memaksanya mundur lagi dan lagi. Segera, Kaisar Langit penuh dengan luka dan hanya bisa melawan Kaisar Iblis. Dengan penguasa pemutus jiwa yin ekstrim, Kaisar Iblis berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli apa yang Kaisar Langit gunakan, tidak peduli kartu truf atau harta apapun yang dia gunakan, dia tidak dapat mengalahkan Kaisar Iblis. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyebukkan Demon Emperor, mengulur waktu sampai saat terakhir. Di dalam dan di luar Heaven Dragon Pass, di medan perang beberapa ratus li, pertempuran besar masih berlangsung. Tentara Iblis yang tak ada habisnya menyerang Heaven Dragon Pass tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri, menyerang barisan pertahanan dengan sekuat tenaga. Prajurit manusia bertahan dengan sekuat tenaga, terus-menerus menyediakan energi untuk barisan pertahanan. Seiring waktu berlalu, susunan pertahanan terus-menerus rusak dan diperbaiki. Dalam prosesnya, tentara manusia yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke medan perang, akhirnya mengorbankan hidup mereka. Jutaan mayat yang tidak lengkap tergeletak di luar Tianlong Mountain Pass. Tak terhitung anggota tubuh yang patah dan darah menghujani. Sungguh pemandangan api penyucian yang tragis di bumi. Pada saat yang sama, Central State City benar-benar sunyi dan suram. Angin utara yang dingin menggigit bersiul, menyapu dedaunan dan debu kuning, menyebarkannya ke seluruh Central State City. Jalan-jalan dan lorong-lorong kosong, alun-alun penuh debu yang tidak dibersihkan siapapun, dan banyak istana megah semuanya menjadi redup dan tak bernyawa. Selain tentara yang masih menjaga tembok kota, hanya ada sedikit warga sipil yang tersisa di kota. Paling banyak, ada 3 sampai 500 ribu orang. Di masa lalu, Central State City yang makmur telah menjadi rumah bagi 3 hingga 5 juta seniman bela diri dan warga sipil dari berbagai ras. Sekarang, hanya tersisa 3 hingga 500 ribu orang. 9 dari 10 rumah kosong. Di dalam kediaman Kekaisaran, di Istana Kekaisaran yang tenang. Jitian Singh, Mansion Master, dan yang lainnya masih berada di ruang rahasia. Hanya 2 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi 20 hari telah berlalu di ruang rahasia. Jitian Singh menghabiskan total 20 hari, menanggung semua jenis rasa sakit dan siksaan sebelum akhirnya berhasil menembus belenggu alam essence soul. Malam itu, dia akhirnya melewati jurang yang tak terlihat dan berhasil mencapai cakrawala pertama dari dunia essence spirit. Pada saat itu, energi spiritual dalam jumlah besar yang dia kumpulkan di dalam tubuhnya menyembur keluar seperti banjir dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Di tengah suara teredam yang tak terlihat, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh ruang rahasia. Pada saat itu, jubahnya berkibar dengan keras saat dia meletus dengan aura kekerasan yang tiada taranya. Cahaya kemasan yang menyilaukan menyinari langit di luar ruang rahasia, menerangi langit sejauh ribuan mil. Seluruh kediaman kekaisaran diselimuti cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak hebat, terus-menerus memadat menjadi berbagai adegan. Ada binatang buas dan burung seukuran gunung, pohon-pohon kuno yang lebat dan bunga-bunga aneh, angin, hujan, guntur, dan kilat, serta perubahan-perubahan kehidupan. Itu sangat misterius. Divine Master Blackfeder telah kembali ke kediaman kekaisaran dengan lebih dari 30 pangeran. Semua orang memulihkan diri di istana masing-masing. Kemunculan fenomena langit dan bumi yang tiba-tiba segera membangunkan semua orang. Ketika semua orang melihat cahaya kemasan dan fenomena tersebut, mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Fenomena yang menghancurkan bumi seperti itu berlangsung sepanjang hari tanpa menghilang. Di ruang rahasia, tubuh Jitiansing juga mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah dia menerobos ke cakrawala pertama alam esens Sol, fenomena langit dan bumi muncul. Tubuhnya juga dengan cepat memadatkan karakteristik inti jiwa Dharma. Jika dia tidak mengembangkan teknik mistik yang telah diberikan oleh Mansion Master kepadanya, dia secara alami tidak akan mampu memadatkan karakteristik Dharma jiwa inti. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi dan bereksperimen. Ambil Suirwoyu misalnya. Meskipun dia berada di cakrawala pertama alam esens Sol, dia tidak pernah memadatkan esens Sol. Jitiansing berbeda. Dia telah memahami karakteristik Dharma diri sejati yang telah diberikan oleh guru tempat tinggal kepadanya. Dengan mengolah teknik mistik ini, dia dapat menggunakan esensi dari teknik mistik untuk memadatkan karakteristik sat jiwa Dharma miliknya yang unik. Itulah karakteristik Dharma yang paling cocok untuknya. Selama 10 hari penuh, dia telah mengedarkan teknik mistik karakteristik Dharma diri sejati. Dia menyesuaikan kekuatan dharmik di tubuhnya, jiwa ilahinya, dan pedang dharmiknya, terus-menerus menggabungkannya. Proses ini agak lambat, tetapi juga sangat rumit dan tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau kelalaian. Tanpa sadar, 10 hari telah berlalu. 9 pedang dharmik jiwa ilahi Jitiansing, 1 pedang emas jiwa ilahi, dan kekuatan dharmik seumur hidupnya menyatu dengan sempurna, membentuk bola cahaya keemasan yang tampaknya memadat menjadi suatu substansi. Di dalam cahaya keemasan, mutiara putih misterius diselimuti. Itu berputar dengan cepat, mengalami tingkat fusi dan transformasi yang dalam. Mutiara itu secara alami adalah mutiara penyembuh surga yang misterius. Hari demi hari berlalu, bola cahaya emas berangsur-angsur berubah, dengan jelas menunjukkan penampilan jiwa esensi. Itu adalah pedang emas gelap, bila pedang itu panjangnya sedang dan sedikit lebih lebar dari pedang biasa. Bilahnya ditutupi dengan pola misterius. Pola kuno dan misterius muncul di gagang pedang. Garis-garis yang rumit dan rumit menguraikan penampakan naga dewa emas dan burung finiks api. Di persimpangan gagang emas dan bilahnya, ada mutiara putih misterius yang memancarkan cahaya putih pekat. Itu adalah mutiara perbaikan surga. Itu sudah menyatu dengan karakteristik esensi soul dharma Jitian Singh. Pedang emas yang sederhana dan misterius ini adalah karakteristik esensi soul dharma dari Jitian Singh. Itu melayang diam-diam di benaknya. Ketika dia selesai berkultifasi dan melihat karakteristik inti jiwa dharma dalam pikirannya, dia tercengang di tempat. Aneh? Ciri dharma jiwa inti orang lain berbentuk raksasa seperti dewa berlengan delapan, binatang raksasa bersayap empat, atau mata dharma bermata enam. Mengapa ciri dharma saya begitu aneh? Ini sebenarnya pedang emas. Karakteristik dharma jiwa inti macam apa ini? Apa perbedaan antara ini dan pedang emas jiwa ilahi? Saat dia dipenuhi dengan keraguan dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang emas jiwa esensi dalam pikirannya tiba-tiba berubah. Wuss! Esens soul golden sword emas gelap itu tiba-tiba berubah menjadi manusia emas kecil. Tria emas itu adalah seorang pemuda tampan dan gagah berani. Penampilan, penampilan, dan sikapnya persis sama dengan dirinya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ketika dia mengerutkan kening, pedang emas esensi soul mengerutkan kening. Saat dia menyeringai, pedang emas esensi soul juga menyeringai. Singkatnya, pedang emas esensi soul adalah versi mini dari dirinya. Wah, esensi soul ini agak aneh. Bisa berubah sesuka hati. Ji Tian Xing langsung tertarik. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang emas esensi soul dan mencoba melihat apakah ada perubahan lain. Dengan pemikiran di benaknya, Naschen divinity emas gelap segera berubah menjadi sembilan pedang ilahi emas. 1419. Idola Dharma roh primordial saya sebenarnya sangat menakjubkan. Melihat roh primordial dalam pikirannya terus berubah, Ji Tian Xing langsung terkejut. Dia hanya merasa itu tidak bisa dipercaya. Ketika dia mengembangkan idola Dharma diri sejati, dia hanya membentuk idola Dharma secara alami sesuai dengan hati, bakat, dan karakteristik teknik kultivasinya. Sebelum primordial spirit Dharma idol berhasil dibentuk, dia tidak tahu Dharma idol seperti apa yang akan dia bentuk. Sekarang idola Dharma berhasil dibentuk, dia menyadari bahwa idola Dharma roh primordialnya benar-benar berbeda dari yang lain. Dharma idola diri sejati yang diajarkan Manchen Master kepada saya benar-benar merupakan teknik kultivasi yang luar biasa. Itu benar-benar memungkinkan saya untuk membentuk idola Dharma yang aneh. Dengan pikiran, saya bisa membuatnya berubah sesuka hati. Itu bisa menjadi orang emas kecil atau pedang dewa emas. Itu bahkan dapat dipecah menjadi 81 pedang ilahi. Dalam hal ini, ketika saya menggunakan domain pedang petir ilahi di masa depan, tidakkah saya dapat menggunakan 81 pedang emas sebagai fondasi untuk meningkatkan kekuatan domain. Memikirkan hal ini, dia dengan hati-hati memeriksa 81 pedang emas. Memang, dia menemukan bahwa pedang emas berisi cahaya ungu dari petir ilahi. Selain itu, kekuatan Heaven mending paru juga mengisi pedang emas dengan kekuatan misterius dan tak terduga. Penemuan ini membuat Jitiansing bersemangat dan penuh antisipasi. Besar, petir ilahi surga ke-9 dan mutiara perbaikan surga keduanya adalah kekuatan yang dapat menahan ahli iblis. Sekarang kedua kekuatan ini telah bergabung menjadi pedang emas roh primordial saya, akan lebih mudah bagi saya untuk berurusan dengan ahli iblis di masa depan. Setelah menerobos ke alam roh primordial, kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Kekuatan darmiknya juga telah mengalami lompatan kualitatif. Petir ilahi surga ke-9 dan mutiara perbaikan surga telah menyebabkan roh primordialnya mengalami perubahan ajaib, meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia bertemu dengan darah iblis dan pembunuh darah yang mulia lagi, dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh mereka. Setelah sekian lama, fenomena langit dan bumi yang menyinari seluruh kediaman Kaisar menghilang. Jitian Sing mengumpulkan pikirannya dan terus menerima Mansion Master dan tiga lainnya menyampaikan. Menerobos ke alam roh primordial masih jauh dari cukup. Itu masih belum cukup untuk melawan Demon Emperor. Mansion Master dan tiga lainnya hanya memberikan sekitar 30% dari kekuatan mereka kepadanya. Tentu saja, mereka harus terus menyampaikan. Tujuan mereka adalah untuk memberikan kekuatan seumur hidup mereka kepada Jitian Sing sehingga dia bisa mencapai tingkat di mana dia bisa membunuh Kaisar Iblis. Jitian Sing terus berkultivasi, dengan cepat menyempurnakan kekuatan Kepala Manor dan tiga Kepala Manor lainnya. Sebelumnya, dia hanya berada di Sol Refinement Realm, jadi kecepatan dia menerima energi yang disalurkan sangat lambat. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk memperbaikinya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Setelah dia mencapai alam jiwa primordial, dia seperti pusaran jurang, terus-menerus melahap kekuatan keempatnya dan dengan cepat menyempurnakannya. Dengan berlalunya waktu, fondasi Marsial Dao miliknya menjadi stabil. Kekuatannya mulai meningkat dengan cepat saat dia menuju alam jiwa esensi Cakrawala kedua. Sebulan telah berlalu di ruang rahasia Istana Tirk, tetapi hanya tiga hari telah berlalu di dunia luar. Malam itu, matahari terbenam seperti darah. Pijaran cahaya merah tua tersebar di atas Tianlong Mountain Pass, menerangi medan perang dalam radius beberapa ratus mil. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari penuh. Akhirnya, itu akan segera berakhir. Awan darah memenuhi langit, dan tidak peduli seberapa kuat angin utara, mereka tidak akan bubar. Pilar cahaya merah darah yang mengjulang tinggi dan bayangan Dewa Iblis Raksasa itu masih berdiri tegak di langit. Di medan perang di bawah, itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Celah gunung Tianlong yang besar telah lama dihancurkan dalam perang dan berubah menjadi kawah besar. Pegunungan dalam radius beberapa ratus mil telah direduksi menjadi tumpukan tanah dan reruntuhan. Retakan padat muncul di tanah, dan banyak lubang dalam tersebar di seluruh tanah. Mayat manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di tanah, terkubur di kawah atau reruntuhan yang dalam. Sebagian besar mayat tidak lengkap, dan dagingnya telah membusuk, hanya menyisakan kerangka. Darah, ki, dan esensi lebih dari 5 juta mayat telah berubah menjadi awan darah dan kabut darah yang menyatu menuju bayangan Dewa Iblis seperti air pasang. Dewa Iblis leluhur perlu mencapai surga selama 3 hari dan memadatkan avatar dengan darah, ki, dan esensi yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu darah prajurit manusia atau jiwa prajurit iblis, mereka semua adalah bahan mentah untuk memadatkan avatar. Tidak banyak perbedaan. Ini adalah rencana dan konspirasi kaisar iblis. Untuk memungkinkan Dewa Iblis leluhur dilahirkan kembali, dia tidak akan ragu untuk memorbankan jutaan tentara iblis. Hal yang paling menakutkan tentang iblis adalah bahwa mereka tidak hanya kejam terhadap orang luar, tetapi juga terhadap bangsanya sendiri. Pertempuran akhirnya berakhir. Jalur Gunung Tianlong hancur total. Pertempuran antara Empyrean Emperor dan Demon Emperor telah lama berakhir. Teriakan perang yang bergema di langit berlangsung selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya menghilang. Lebih dari 2 juta tentara klan manusia hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya 6 komandan, puluhan penjaga kekaisaran, lebih dari 200 komandan manusia dan lebih dari 1.000 prajurit manusia yang kuat yang masih hidup, dan mereka masih bisa meninggalkan jalan naga langit hidup-hidup. Tapi semuanya terluka parah dan bermandikan darah. Luka mereka sangat menyedihkan. Mereka tidak punya waktu untuk mengobati luka mereka. Setelah mundur sesuai perintah, mereka segera berkumpul di bawah mimbar pengambilan sumpah di tengah kam. Di platform pengambilan sumpah yang luas dan sakral berdiri Kaisar Empyrean dan Guru Kekaisaran. Keduanya berlumuran darah. Jubah mereka robek dan compang kemping, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Suasananya sangat berat dan menindas. Seribuan orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga sangat putus asa. Semua orang sedih, dan mata mereka redup. Pedang Kaisar Empyrean di tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya untuk menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia memerintahkan dengan suara serak, tentara, pertempuran telah berakhir. Celah Gunung Tianlong telah jatuh. Ini adalah hasil yang telah ditakdirkan. Misi semua orang telah selesai. Kami telah menghentikan pasukan iblis selama 3 hari. Mulai sekarang, semua orang harus bergegas kembali ke Central State City. Saya sudah membuat persiapan dan pengaturan. Prajurit manusia kita akan berkumpul di sana dan memulai pertempuran terakhir dengan pasukan iblis. Suara yang dalam dan agung menyebar di sekitar platform pengambilan sumpah. Lebih dari seribu tentara manusia perlahan mengangkat kepala mereka untuk melihat Kaisar Empyrean. Api harapan menyala kembali di mata mereka. Kemudian, Kaisar Langit membawa tutor ke Kaisaran dan yang lainnya dan meninggalkan mimbar pengambilan sumpah. Mereka bergegas kembali ke Central State City di selatan. Kenam komandan itu juga membawa lebih dari seribu orang yang selamat dan mengikuti mereka kembali ke Central State City. Pada saat yang sama, dikam iblis di luar celah gunung Tianlong. 18 juta tentara iblis dibagi menjadi 20 pasukan dan berbaris di dekat berbagai puncak gunung. Darah semua orang mendidih. Penuh kegembiraan dan kegembiraan, mereka mengeluarkan sorakan dan teriakan yang menggetarkan bumi untuk merayakan kemenangan perang. Perlombaan kita akan menang. Bunuh semua manusia. Tianlong Mountain Pass telah dihancurkan. Segera, kita akan masuk ke Central State dan menguasai seluruh tanah Tian Suan. Yang Mulia Kaisar Iblis bijaksana dan perkasa. Gelombang sorakan naik dan turun satu demi satu. Mereka menyatu menjadi semburan gelombang suara yang bergema di atas perkemahan iblis. Kaisar Iblis berdiri dengan bangga di langit. Menata pasukan iblis yang bersorak gembira, senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Setelah beberapa lama, dia menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat bayangan dewa iblis yang tinggi di langit. Bayangan dewa iblis itu telah berada di langit selama tiga hari. Itu telah menyerapki darah dan jiwa jutaan tentara. 1420. Sekitar satu jam kemudian, Avatar Blood Demon milik leluhur Vindot akhirnya dipadatkan. Mengaum. Vindot Avatar, yang tidak bergerak selama tiga hari, akhirnya bisa bergerak sendiri. Itu memutar tubuhnya beberapa kali, merentangkan tangan dan kepalanya, dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Suara memekakan telinga menyebar dalam radius 10.000 mil. Kemudian, Vindot Avatar membuka tangannya, seolah memeluk langit, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 30.000 tahun. Setelah 30.000 tahun, dewa ini telah kembali. Dewa kematian telah kembali ke dunia manusia, dan kegelapan sekali lagi akan menyelimuti dunia. Dewa, apakah Anda melihat ini? Hanya Tuhan ini yang abadi dan abadi, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tawa liar Vindot dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, serta kegembiraan dan ekstasi yang tak tertandingi. Suara gemuruhnya bergema keras di langit, mengguncang langit dan bumi sejauh ribuan mil. Di kamras iblis, lebih dari 10 juta tentara iblis mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, memandang dewa Vindot leluhur dengan pemujaan dan penghormatan. Kaisar iblis di langit adalah yang pertama membungkut, dengan hormat memberi hormat kepada Vindot Avatar. Selamat datang kembali ke dunia manusia, Vindot leluhur, dan revitalisasi ras kita. Saat teriakan kaisar iblis bergema di langit, lebih dari 10 juta tentara iblis juga berlutut di tanah, memberi hormat dengan penuh hormat. Selamat datang kembali ke dunia manusia, Vindot leluhur, dan revitalisasi ras kita. Surga memberkati ras kita, dan ras kita akan menyapu seluruh dunia dan menyatukan dunia. Teriakan lebih dari 10 juta orang menyatu menjadi gelombang suara yang menakutkan, menyebar ke segala arah. Bumi dalam jarak 10 ribu mil bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Setelah sekian lama, Vindot Avatar secara bertahap menyusut menjadi cahaya berdarah, mundur ke kedalaman kamras iblis. Setelah cahaya berdarah memasuki altar primogenitor, segera menghilang. Kemudian, sosok jangkung berjubah hitam berjalan keluar dari altar primogenitor. Ini adalah tubuh asli Vindot leluhur, tubuh yang terkondensasi dari empat benda suci. Di langit di atas permukaan, kaisar iblis melihat ke selatan, dan memerintahkan dengan suara menggelegar, semua prajurit, dengarkan perintahku. Setelah beristirahat selama setengah hari, kita akan berbaris ke provinsi tengah. Sepanjang jalan, tidak peduli apakah itu desa atau kota, tidak ada yang dibiarkan hidup. Dalam dua bulan, pasukan kaisar ini akan turun ke Central Continency. Pasukan lebih dari 10 juta setan dengan bersemangat melambaikan senjata mereka dan berteriak, Ya, Tuan. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Kaisar, guru kerajaan, dan lebih dari seribu orang yang selamat semuanya telah kembali ke Central Plains. Pada saat yang sama, berita bahwa Heaven Long Pass telah jatuh dan jutaan prajurit manusia telah dimusnahkan menyebar ke seluruh Central Plains. Sejak dua bulan lalu, ratusan kota di Central Plains sudah dalam keadaan panik. Sebagian besar seniman bela diri dan rakyat jelata telah meninggalkan kota terlebih dahulu dan melarikan diri ke selatan. Kurang dari 10 persen prajurit dan rakyat jelata tertinggal di kota. Kebanyakan dari mereka adalah para pembela. Sekarang berita jatuhnya Tianlong Mountain Pass telah menyebar, kurang dari 10 persen pembudidaya dan orang biasa telah melepaskan secerca harapan terakhir mereka dan melarikan diri ke selatan. Kaisar Kekaisaran tidak kembali ke pengadilan Kekaisaran. Sebagai gantinya, dia tinggal di Central State City dan menggunakan City Lords Mansion sebagai istana komandan sementara. Central State City ini, yang telah diwariskan selama berabad-abad, akan menjadi tempat pertempuran yang menentukan antara ras manusia dan ras iblis. Setelah kembali ke Central State City, Kaisar Kekaisaran pertama kali mengeluarkan serangkaian perintah. Dia pertama kali memberi perintah untuk ratusan kota Benua Tengah untuk meninggalkan berbagai kota dan berkumpul di kota Benua Tengah. Selain itu, para pembela sembilan wilayah selatan dan prajurit yang direkrut juga menerima perintahnya dan bergegas ke Central State City. Selain perintah ini, Kaisar Kekaisaran juga memanggil pengrajin yang terampil dan master susunan ras manusia untuk memperkuat pertahanan Central State City dan membangun susunan pertahanan yang kuat. Hanya dalam beberapa hari, ratusan ribu prajurit dan pengrajin bergegas ke Central State City yang sepi. Semua orang sangat antusias, dengan sepenuh hati terjun ke dalam pembangunan pertahanan kota. Mereka melakukan yang terbaik untuk melawan ras iblis dan melindungi wilayah ras manusia. Setiap hari, sejumlah besar seniman beladiri dan prajurit manusia akan bergegas ke kota benua tengah dari segala arah. Sepuluh hari kemudian, lebih dari lima juta prajurit dan tentara telah berkumpul di Central State City. Rumah dan bangunan yang kosong kini ditempati oleh banyak tentara dan seniman beladiri. Dengan demikian, guru istana dan beberapa komandan bekerjasama untuk menggunakan teknik rahasia. Di bawah Central State City, mereka membangun kota bawah tanah dengan skala yang sama. Kota bawah tanah ini sangat besar, tetapi konstruksinya sangat sederhana. Itu dibangun seperti kam militer, khusus digunakan untuk menampung pasukan besar ras manusia. Beberapa hari kemudian, pembangunan kota bawah tanah selesai. Para prajurit ras manusia yang tiba di Central State City diatur untuk tinggal di kota bawah tanah. Terlepas dari hal-hal penting ini, Kaisar Kekaisaran, Guru Kekaisaran, dan para komandan juga harus mengkhawatirkan semua jenis masalah sepele. Misalnya, prajurit dan prajurit yang datang dari seluruh dunia, bagaimana mengaturnya dan siapa yang akan memimpin mereka. Puluhan juta prajurit dan tentara ditempatkan di Central State City. Bagaimana seharusnya mereka menangani pasokan perbekalan dan sumber daya budidaya. Singkatnya, Central State City dengan cepat memulihkan pemandangannya yang ramai dan ramai. Suara orang-orang nyaring dan ramai. Namun, para prajurit dan prajurit bukannya tidak disiplin. Semangat semua orang tinggi, saraf mereka tegang. Mereka menjaga kewaspadaan dan kewaspadaan, siap bertarung kapan saja. Tutor kekaisaran dan para komandan juga sering memobilisasi para prajurit, membuat setiap orang mempersiapkan diri secara mental, bersumpah untuk hidup dan mati dengan Central State City. Sebulan cepat berlalu. Puluhan juta prajurit berkumpul di Central State City, serta ratusan ribu ahli bela diri dan individu berbakat. Pertahanan tembok kota digandakan dan beberapa formasi pertahanan tingkat primordial spirit juga diselesaikan, beroperasi secara normal. Kaisar kekaisaran dan para komandan, setelah kelelahan begitu lama, akhirnya bisa beristirahat dengan baik dan mengatur pernapasan mereka. Pada saat yang sama, pengintai di garis depan terus mengirimkan berita kembali ke kota, melaporkan pergerakan terbaru pasukan Ras Iblis. Heaven Dragon Pass berjarak 1 juta li dari Central State City. Pasukan Ras Iblis berkekuatan 18 juta. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Selain itu, saat pasukan Ras Iblis berbaris ke selatan, mereka menjarah desa dan kota yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan semua bentuk kehidupan. Menurut berita dari pengintai, pasukan di Menrace membutuhkan setidaknya 20 hari untuk mencapai Central State City. Dengan kata lain, ada kurang dari sebulan sampai pertempuran terakhir. Situasi di Central State City semakin mencekam, suasana semakin menindas. Namun, semua prajurit Ras Manusia percaya bahwa bahkan Kaisar Kekaisaran, Guru Kekaisaran, Putra Surga, dan para pemimpin Ras Manusia lainnya akan mempertahankan Central State City sampai mati, berperang berdampingan dengan mereka. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan menyesal. Beberapa hari kemudian, pesan rahasia Kaisar Monster dan Kaisar Naga Emas juga terbang ke Central State City sampai ke tangan Kaisar Kekaisaran. Terima kasih telah menonton!